Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Ade Chandra di channel Kuliah Teknokrat Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai memahami konsep dasar kepemimpinan Nah untuk tujuan pada video pembelajaran kali ini kita akan memberikan pemanfaatan dasar tentang konsep kepemimpinan Kemudian kita akan mengidentifikasi berbagai gaya kepemimpinan, karakteristik pemimpin Yang efektif itu seperti apa Kemudian kita mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari Nah jadi video pembelajaran kali ini dimana kita akan menyalami dunia kepemimpinan yang penuh inspirasi dan motivasi Hari ini kita akan mempelajari konsep dasar kepemimpinan Nah mengenai berbagai gaya kepemimpinan dan menggali karakteristik pemimpin yang efektif itu seperti apa Dan apakah kalian siap untuk menjadi pemimpin masa depan yang akan datang Langsung saja untuk sub-materi yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dasar kepemimpinan Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama Nah seorang pemimpin yang efektif itu mampu memotivasi, menginspirasi, dan mampu memberdayakan orang lain untuk mencapai potensi terbaik mereka Jadi kepemimpinan ini tidak hanya tentang jabatan atau posisi saja Tetapi juga tentang pengaruh dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain Jadi disini ada menurut dari Stephen Covey Itu kepemimpinan adalah kemampuan untuk membuat orang ingin melakukan apa yang ingin dilakukan Karena mereka ingin melakukan Sedangkan menurut John Maxwell itu mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh yang membawa orang lain ke arah visi yang sama Atau tujuan yang sama Sedangkan disini menurut Sinek terkenal dengan konsep circle of influence Jadi dimana pemimpin itu yang efektif fokus pada mengapa mereka melakukan sesuatu bukan hanya bagaimana atau apa Oke selanjutnya kita masuk ke sub materi yang kedua mengenai gaya kepemimpinan Nah gaya kepemimpinan ini adalah pendekatan yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain Ada beberapa gaya kepemimpinan yang umum Seperti otoriter itu pemimpin membuat keputusan sendiri dan mengharapkan keputusan dari bawahannya Contohnya Soekarno presiden pertama di Indonesia ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang otoriter Ia memiliki visi yang kuat untuk membangun bangsa dan memimpin dengan tangan besi Nah Soekarno ini mampu memobilisasi rakyat dan mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan Kemudian gaya kepemimpinan demokratis Nah pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan mendorong partisipasi Contohnya mungkin presiden Jokowi Dimana presiden ketujuh Indonesia ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang demokratis Ia selalu mendengarkan aspirasi rakyat dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat Jadi Jokowi ini mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia Selanjutnya gaya kepemimpinan dari Lays Fire Jadi pemimpin memberikan kebebasan yang besar kepada bawahan dan hanya teribat saat dibutuhkan Jadi contohnya itu seperti Stephen Jobs Jadi pendiri perusahaan Apple Ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang Lays Fire Jadi ia memberikan kebebasan yang besar kepada karyawannya Untuk berkreasi dan berinovasi Sehingga Jobs ini mampu menciptakan produk-produk inovatif yang mengubah dunia Kemudian gaya kepemimpinan yang transformasional Jadi pemimpin menginspirasi dan memotivasi bawahannya Untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi Contohnya Nelson Mandela itu mantan presiden dari Afrika Selatan Ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang transformasional Ia memiliki visi yang kuat untuk membangun Afrika Selatan Yang bebas dari avertis dan mimpi dengan penuh integritas dan keberanian Nah di mana Mandela ini mampu mempersatukan rakyat Afrika Selatan Dan membawa perubahan yang signifikan bagi negaranya Kemudian selanjutnya gaya kepemimpinan dari karismatik Jadi pemimpin itu memiliki kepribadian yang menarik Dan mampu membangkitkan semangat orang lain Contohnya dari Barack Obama Jadi di mana mantan presiden Amerika ini Dikenal dengan gaya kepemimpinan yang karistimatik Ia memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain Melalui pidato yang inspiratif dan optimis Nah Obama ini mampu membawa perubahan yang signifikan bagi Amerika Serikat Dan menjadi pemimpin yang dihormati di dunia Nah kemudian gaya kepemimpinan dari birokrasi Jadi pemimpinan fokus pada aturan dan prosedur Dan menekankan efisiensi Jadi contohnya ini gaya kepemimpinan birokratis ini Banyak ditemukan di berbagai sektor di Indonesia Terutama dalam lingkungan pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar Seperti kementerian dan lembaga pemerintah Perusahaan BUMN dan lainnya Jadi gaya kepemimpinan yang paling efektif ini Tergantung pada situasi dan orang-orang yang terlibat Jadi pemimpin yang cerdas itu mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan Sesuai dengan kebutuhannya Selanjutnya disini kita akan membahas Mengenai sub materi yang ketiga Karakteristik dari pemimpin efektif Jadi pemimpin yang efektif itu Memiliki beberapa karakteristik penting Seperti PC Jadi PC ini Pemimpin yang efektif memiliki PC yang jelas Tentang apa yang ingin mereka capai Kemudian komunikasi Jadi pemimpin yang efektif Mampu berkomunikasi dengan jelas dan persuasif Kemudian integritas Jadi pemimpin yang efektif bertindak dengan integritas dan keiuran Nah selanjutnya empati Jadi empati ini pemimpin yang efektif mampu memahami dan berempati dengan orang lain Dan selanjutnya itu adalah ketegasan Jadi seorang pemimpin yang efektif itu mampu membuat keputusan yang sulit dan tegas Dan selanjutnya itu kreativitas Jadi seorang pemimpin yang efektif mampu berpikir kreatif dan menemukan solusi inovatif Kemudian yang terakhir adalah kemampuan memotivasi Jadi pemimpin yang efektif itu mampu memotivasi dan menginspirasi orang lain Jadi mengembangkan karakteristik pemimpin yang efektif itu membutuhkan waktu Dedikasi dan kemampuan untuk belajar Namun dengan usaha dan tekat Setiap orang dapat mengembangkan potensi kepemimpinannya masing-masing Selanjutnya disini kita akan membahas materi mengenai sub materi keempat Pengembangan kepemimpinan Pengembangan kepemimpinan ini adalah suatu proses sistematis Yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap kepemimpinan seseorang Melalui berbagai metode dan intervensi Jadi hal ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang lebih efektif, adaptif, dan berdaya saing Dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam dalam konteks organisasi Nah berikut ini tujuan pengembangan kepemimpinan Yang pastinya meningkatkan kinerja organisasi Jadi pengembang kepemimpinan ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang mampu mengarahkan organisasi Menuju pencapaian tujuan yang diinginkan Kemudian mengembangkan talent full Jadi melalui pengembangan kepemimpinan Organisasi itu dapat mengidentifikasi Kemudian mengembangkan dan mempertahankan bakat-bakat yang memiliki potensi kepemimpinan yang kuat Selanjutnya meningkatkan retensi karyawan Nah program ini pengembangan kepemimpinan ini dapat meningkatkan keterampiran dan motivasi karyawan Nah yang ada pada gilirannya dapat membantu dalam mempertahankan bakat-bakat kunci dalam suatu organisasi Selanjutnya disini meningkatkan daya saing organisasi Nah dalam lingkungan yang berubah Disini yang kita ketahui dengan lingkungan yang berubah dengan cepat Pemimpin yang mampu beradaptasi itu dan mengelola perubahan menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing organisasi Jadi komponen pengembangan kepemimpinan itu adanya pendidikan yang formal Ini mencakup program-program pendidikan yang dirancang khusus untuk pengembangan kepemimpinan Seperti program MBA, kemudian kursus pelatihan kepemimpinan, dan seminar-seminar pengembangan pribadi Selanjutnya pembelajaran berbasis pengalaman Nah ini melalui pengalaman praktis Seperti proyek-proyek khusus, penugasan khusus, atau partisipasi dalam tim lintas fungsi Jadi pemimpin dapat belajar dan mengembangkan keterampiran Jadi kepemimpinan itu mereka dalam situasi yang nyata Kemudian selanjutnya mentoring Kemudian mentoring ini metode yang efektif untuk pengembangan kepemimpinan Di mana pemimpin yang lebih berpengalaman atau senior memimbing dan memberikan umpan balik kepada pemimpin yang lebih junior atau berpotensi Jadi kalau misalnya dalam suatu organisasi itu ada seorang mentor pemimpin yang membimbing calon pemimpin penerusnya Yang memiliki potensi yang kuat untuk memimpin suatu organisasi tersebut Kemudian selanjutnya pembelajaran mandiri Nah ini melibatkan pembacaan penelitian dan refleksi pribadi tentang kepemimpinan Yang memungkinkan individu untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya secara mandiri Selanjutnya adalah feedback Kemudian feedback ini di mana melibatkan pengumpulan umpan balik dari berbagai pihak Nah termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan Untuk memberikan pemimpin memahami yang konferensi Untuk memberikan pemahaman tentang kekuatan dan area pengembangan mereka Jadi kalau misalnya dalam organisasi itu kita butuh feedback dari bawahan kita atau karyawan kita Apa sih yang kurang dalam saya memimpin dan apa sih yang harus saya perbaiki untuk next atau ke depannya Kemudian proses pengembangan kepemimpinan Jadi disini ada yang pertama evaluasi kebutuhan Jadi langkah pertama dalam pengembangan kepemimpinan adalah mengevaluasi kebutuhan dan tujuan individu atau organisasi Kemudian perencanaan dan desain Jadi program berdasarkan evaluasi kebutuhan, program pengembangan kepemimpinan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik individu atau organisasi Selanjutnya implementasi program Jadi program pengembangan kepemimpinan diimplementasikan melalui serangkaian kegiatan Seperti pelatihan, mentoring, dan pembelajaran mandiri Selanjutnya evaluasi dan pemantauan Jadi proses pengembangan kepemimpinan ini dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi keberhasilan, program, dan membuat penyesuaian jika diperlukan Selanjutnya yaitu pengembangan berkelanjutan Jadi disini pengembangan kepemimpinan adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen jangka panjang dari individu dan organisasi untuk terus belajar dan berkembang Nah tantangan dalam pengembangan kepemimpinan yang pertama itu pastinya kesesuaian konteks Jadi program pengembangan kepemimpinan itu harus disesuaikan dengan konteks organisasi dan kebutuhan individu Nah yang dapat menjadi tantangan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat Kemudian kita mengukur dampak Jadi mengukur dampak ini dari program pengembangan kepemimpinan Dari menjadi tantangan karena pengaruh kepemimpinan yang sulit untuk diukur secara langsung Selanjutnya yang ketiga itu komitmen dan keterlibatan Jadi keberhasilan pengembangan kepemimpinan itu memerlukan komitmen dan keterlibatan yang kuat dari individu dan organisasi Yang dapat menjadi tantangan dalam menciptakan budaya pembelajaran yang berkelanjutan Selanjutnya biaya dan sumber daya Jadi program pengembangan kepemimpinan ini dapat memerlukan investasi yang signifikan dalam hal biaya dan sumber daya Yang dapat menjadi tantangan tertentu terutama bagi organisasi dan anggaran terbatas Jadi selain dalam memimpinan suatu organisasi kita pun harus memperhatikan nih biaya dan sumber daya dalam suatu organisasi tersebut Dan itu merupakan tanggung jawab seorang pemimpin juga Oke jadi dapat disimpulkan ya bahwasannya kepemimpinan itu adalah proses dimana seorang atau sekelompok orang mempengaruhi dan memandu orang lain menuju pencapaian tujuan yang diinginkan Jadi kepemimpinan ini melibatkan keterlampilan komunikasi yang baik, kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi dan mengarahkan orang lain Jadi berbagai gaya kepemimpinan sudah kita jelaskan tadi ada yang karismatik, otoriter, demokratis dan life fire Jadi yang masing-masing ini memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda Jadi kepemimpinan yang efektif itu membutuhkan keseimbangan antara memimpin dan mendengarkan adaptasi terhadap situasi yang berbeda Serta kemampuan untuk membangun dan melihat hubungan yang baik dengan tim atau kelompok yang dipimpin Nah pengembangan kepemimpinan ini proses yang penting dan kompleks yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin yang efektif, adaptif dan berdaya saing Nah ini melibatkan berbagai komponen proses dan tantangan yang harus dikelola dengan cermat oleh seorang individu dan organisasi Untuk mencapai keberlanjutan dalam pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan Jadi kepemimpinan ini tidak hanya terbatas pada posisi formal dalam sebuah organisasi Ini juga bisa muncul dari individu berbagai tingkat dan dalam berbagai konteks Jadi berbagai gaya kepemimpinan seperti yang kita jelaskan tadi Dimana tergantung pada situasi dan karakteristik individu atau kelompok yang dipimpin Jadi setiap pemimpin dalam suatu organisasi semuanya itu benar sesuai dengan bidang mereka masing-masing Dengan gaya kepemimpinan seperti apa yang diterapkan dalam suatu organisasi tersebut Oke baik jadi demikianlah materi mengenai konsep dasar kepemimpinan pada hari ini Kalau ada pertanyaan silakan komentar di bawah Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh